Intro Dan sudah ada ketiga narasumber istimewa dalam kesempatan kali ini Langsung saja saya akan perkenalkan Yang pertama Pemisah, langsung dari Bapak yang paling ganteng Dia adalah Dr. Hasto Wadoyo SPOG Selaku Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBNRI Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Terima kasih Bapak sudah hadir dalam kesempatan kali ini Di samping Pak Hasto ada Dr. Anda Haja Ijahartini Anggota Komisi 4 DPR Repopsi Jawa Barat Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Sehat ya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah Dan di sebelah saya ada Haja Ida Nurlaylawira Dinata Ketua TPPKK Kabupaten Pengandaran Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu-Ibu dan juga Bapak telah hadir dalam kesempatan kali ini Di jauh-jauh Bapak dari Jakarta dan Ibu dari Pengandaran Lumayan ya perjalanan ke Bandung Lumayan Alhamdulillah Dan kali ini Ibu bisa kita akan membahas mengenai Indonesia Bebas Stunting Kasus stunting merupakan salah satu kasus yang memang sedang diperangi oleh pemerintah Baik itu Kabupaten Kota, Provinsi dan juga pemerintah pusat Seperti apa penanganannya? Kami akan segera kembali sesaat lagi Jadi tetaplah bersama kami dalam Talkshow Adikarya Parlemen Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Talkshow Adikarya Parlemen bersama saya Farah Puntas Dan terkait dengan Indonesia Bebas Stunting Mungkin dari Anda atau misalnya Bandung TV mungkin ada yang belum mengetahui Sebenarnya Stunting itu apa sih? Yang simpel aja dulu mungkin Dr. Hasto Bisa dijelaskan gak sih Pak? Stunting itu apa ya sebenarnya? Stunting itu sederhana ya Sebenarnya Stunting itu kan gagal tumbuh Jadi gagal tumbuh dikarenakan minimal dua hal ini ya Istilahnya Suboptimal Nutritional Jadi makanannya kurang ya Kurang makanan yang seimbang tentu Kemudian yang kedua itu Suboptimal Health Kalau Suboptimal Health itu artinya ya Dia mungkin sering sakit-sakitan Barangkali imunisasinya kurang Misal seperti itu Itu menjadi penyebab stunting Nah kemudian penyebab satu lagi bisa karena Asuhannya yang kurang bagus Ya ingat anak itu kalau gak happy Maka kemudian dia juga gak suka makan gitu ya Nah akhirnya gagal tumbuhnya apa? Dia tidak bisa tinggi Dalam arti dia pendek Jadi stunting pasti pendek Tapi pendek belum tentu stunting ya Jadi ini penting ya Kemudian yang kedua Dia pasti kemampuan intelektualnya jadi Di bawah rata-rata Jadi untuk bersaing secara akademik Itu menjadi agak sulit itu Makanya kemudian itulah stunting ya Jadi kenapa jadi stunting ini penting? Karena kalau stunting tentu dia tidak bisa bersaing Mau jadi tentara, mau jadi polisi Juga gak bisa karena tingginya kurang Kemudian mau akademiknya maju Sekolahnya maju juga sulit Karena memang kemampuan intelektualnya kurang Satu lagi Orang stunting itu mudah sakit-sakitan Terutama di usia-usia ya paruh bahaya lah Mungkin usia 40 tahun orang stunting sudah sakit-sakitan Karena biasanya dia orang stunting itu pendek Kemudian gemuk gitu ya Ya saya termasuk gemuk tapi tidak stunting Karena aku masih tinggi Kemudian nanti penyakitnya ya ada kencing manis Ada tekanan darah tinggi gitu Nah itulah stunting Tapi siapa aja Pak yang rentan? Ini kalau misalnya Bapak mengatakan tadi Bapak ini menyerang anak-anak saja Atau memang kita harus memperhatikan dari semenjak dia Dalam perut gitu Iya jadi stunting bisa dicegah sejak dari dalam kandungan tentunya Jadi stunting itu dikenakan Dipakai untuk menilai balita ya Di bawah 5 tahun Jadi di bawah 5 tahun ini bisa diidentifikasi Oh ini stunting, ini tidak stunting gitu Nah kemudian stunting ini bisa dicegah Bisa diatasi hanya di seribu hari kehidupan pertama Dengan kata lain hanya sampai umur 2 tahun Oke Karena seribu hari itu dibagi Yang 280 hari Atau 40 minggu itu ada di dalam perut Atau di dalam rahim Kemudian sisanya Sisanya tinggal 720 hari Itu yang ada di luar Ya sehingga Waktu untuk mencegah adanya stunting Di seribu hari kehidupan Tapi saya juga sering pesan ini Mereka yang mau nikah itu Tolong sebelum hamil juga Kondisinya harus sehat Perempuan-perempuan itu kan banyak yang Mau hamil tapi kurus Lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm Kalau seperti itu ya stunting Kemudian habis Jadi bisa diantisipasi itu juga diminimalisir Dari saat sebelum prahamil ya Pak? Ya sebelum nikah ya Sebelum hamil Sebelum hamil dan sebelum nikah Maka saya sering kritik itu Orang itu pre-wedding, pre-wedding Habisnya banyak sekali gitu ya Tapi pre-konsepsi gak pernah dipikir sama sekali ya Kalau ditanya gedungnya siap Kursinya siap, tenda siap Foto sana, foto sini siap Tapi lingkar lengannya berapa gak tahu Habisnya berapa gak tahu Padahal itu syarat loh Mindset perempuan Indonesia ya kayak gitu Pak Kurus adalah sama dengan cantik Pak Nah itu yang mesti dirubah mungkin ya Ya pre-wedding dirubah jadi pre-konsepsi itu ya penting Oke Tapi kalau misalnya kita melihat Pak Bapak Di Indonesia ini Kasus stunting Ini seberapa banyak Pak? Apakah cukup mengkhawatirkan? Ya sekarang kan Kasusnya masih 24,4% Jadi Itu termasuk banyak atau seperti apa? Ya bisa anda bayangkan Setiap 100 orang maka di Indonesia itu 24-nya stunting Ya kan Juga termasuk banyak kan ini Karena WHO mengamanahkan bahwa Stunting itu bisa ditolerir Kalau jumlahnya tidak lebih dari 20% Kita 24? Kita 24,4 Nah Pak Presiden Mendorong kita semua itu untuk berusaha Ini alhamdulillah ada Ibu Ketua Temur RAPKK Anggota Perlemah Parlemen Bu Ijah Ini kan luar biasa Beliau-beliau inilah yang nanti Menurunkan cita-citanya Pak Presiden Jokowi Sampai 14% di tahun 2024 Insya Allah Lalu kalau misalnya sudah kan dilakukan mapping Pak Daerah-daerah mana sih provinsi-provinsi Indonesia Yang memang Angka stuntingnya tinggi Sudah Jadi NTT NTB Kemudian Sulawesi Tenggara Kemudian Sulawesi Barat Kemudian Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Aceh Ini daerah-daerah yang masih 30% Oke Jawa Barat aman Pak? Ya 24% lebih sedikit Lebih sedikit Dan saya percaya di Jawa Barat ini kan Apa Kalau kita lihat nanti di daerah-daerah Insya Allah jauh lebih rendah dari itu Nah kita akan Sensus lagi ini Bukan sensus ya Survei lagi Tahun 2022 ini Antara bulan September Oktober oleh Kementerian Kesehatan Nah mudah-mudahan lah Hasil survei di Jawa Barat Harapan saya Sudah jauh di 20% Insya Allah Oke Sebelum saya bertanya Mau ada program-program Memang telah di jalan Saya ingin tahu dulu Jawa Barat Jawa Barat Masih 24% Ini cukup mengkhawatirkan Seperti apa Ya memang itu angka yang sangat memprihatinkan ya Untuk Jawa Barat Tentunya kami sebagai wakil rakyat Berupaya terutama berjuang dalam politik anggaran Bagaimana untuk penanganan stunting ini Kita fokuskan untuk itu Jadi itu yang pertama Juga Kinerja kita Kemasrakatan Tentunya kita kan memiliki juga Di samping program kita Sebagai wakil rakyat Yang notame bertugas Menjalankan program-program pemerintah Sesuai dengan tupuksi kita Kita juga Ada penugasan-penugasan ideologi partai Sehingga Sebagai kader partai Kami bukan hanya Ditugaskan untuk mengejar elektoral semata Tapi kita juga harus bagaimana Bisa menganfokasi masyarakat Ya termasuk di dalamnya Bagaimana Mendampingi masyarakat itu Untuk bisa Menanggulangi Dan Memujudkan ketahanan para keluarga Oke Ini pangan sama dengan gizi Kan ini juga termasuk Salah satu juga pengatasi permasalahan stunting ya Kalau bisalah Ibu Melihat sendiri Sudah cukup idealkah Asupan gizi Yang memang telah Untuk masyarakat Jawa Barat ini Iya Mungkin Ideal atau tidak itu relatif ya Itu Tadi Bapak juga sendiri bilang Itu dari pola pengasuhan Dari lingkungan keluarga Dari asupan gizi Seperti itu Nah ini mungkin yang kita lakukan Untuk pendampingan itu Mengedukasi masyarakat Bagaimana mereka paham Mengkonsumsi makanan Yang sebenarnya Jawa Barat itu Kaya sekali Oke Kalau misalnya Ibu melihat Kelapangan ya Bu ya Kan memang banyak sekali Kegiatan-kegiatan DPRD Memang langsung terjun ke lapangan Melihatnya seperti apa Terkait dengan kasus stunting Nah Mungkin kalau Lihat secara Secara existing Seperti itu Ini kebiasaan ya Yang juga Ini harus di edukasi Oke Kalau kita lihat Nih sehari-hari Kita turun ke masyarakat Ibu-ibu Yang memiliki Anak Tadi usia emas ya Seribu hari kehidupan Bagaimana mereka Supaya bisa makan Masih ada yang Asal masuk aja Makanan Dibawa jalan-jalan Seperti itu kan Mungkin disitu ada kuman Ada debu Seperti itu Mungkin salah satu ya Nah ini mungkin Nanti Ditugaskan kami Untuk mendampingi masyarakat Bersosialisasi Ini ada Ibu PKK ya Kata Bapak tadi Meneruskan Cita-cita Pak Presiden Untuk target 14% Di 2024 Ya itu salah satu upaya Yang kita usahakan Untuk itu Oke Kalau misalnya targetnya 14% Dari 2024 Ini kan Cukup lumayan ya Pak Beratnya sih Pak Petangkan ke depannya Seperti apa Pak Presiden Jokowi Mentarjetkan 2022 ini Harus turun 3% Jadi kalau Akhir 2022 Harapannya menjadi 21,4% Oke Akhir 2023 Harapannya menjadi 17% Kemudian akhir 2024 14% Oke Ini merupakan Kerjasama yang memang Harus dikondikasikan juga Antara pusat Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Dan Bu Ida Programnya bagus-bagus Beliau kan mau Training kader-kader Masyarakat nanti Dilatih sama Saya mendukung Sepenuhnya Kalau misalnya Dari Kabupaten Pangandaran Ibu Salah satu Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Pangandaran Melihat ini Seperti Ini kayak PR dari Pemerintah Pusat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Doktor Haslawada YOSP Yogyakha Yang saya hormati Ibu Ijahat ini Sebagai Anggota DPR Kabupaten Provinsi Jawa Barat Kemudian juga Sebagai Wakil Ketua DPD PDP Provinsi Jawa Barat Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Saya Mungkin Apa ya Terpilih untuk Datang saja ya Karena Beli-beli Orang-orang Yang berisih Memang Jauh-jauh Dari Pangandaran Punya PKK Punya PKK Punya warga Permasalahan Masalah Stunting Yang ada Di Indonesia Wabil khusus Mungkin di Jawa Barat Kemudian juga Di Kabupaten Pangandaran Kami juga Memiliki Program Ya karena PKK sendiri Merupakan mitra Kerja pemerintah Tentunya Apapun yang menjadi Masalah pemerintah Kami akan Menjadi garda Paling depan Untuk memberikan Sosialisasi Dan edukasi Kepada masyarakat Tapi sebelumnya Saya ingin Menyapa dulu Para pemirsa Ataupun Yang hadir Disini Dengan Pantun dulu ya Silahkan Boleh Pantun dulu Kepangandaran Beli kepiting Cak Bawang Dimasak Dimasak Masakan padang Pedasnya rendang Cak Ayo kita Cegah stunting Dengan cara Memberikan asupan Gizi seimbang Cak Ada satu lagi Bu Memang manis Rasanya agar-agar Semanis senyuman Saat ketemu Si dia Maksudnya suami Semangat selalu DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Semangat Gelorakan jiwa Nasional Indonesia Permasalahan Santing Memang Itu menjadi Salah satu Catatan Bagi PKK Kabupaten Pangadaran Saya turun Tentunya Dengan Kalau di kami Ada yang namanya Hatinya PKK Pak Jadi kita harus Memberikan Halaman indah Tertib Dan aman Jadi kami harus Edukasi kepada masyarakat Bahwa ketahanan Pangan Itu harus dimulai Dari yang namanya Keluarga Kemudian juga Edukasi tadi Tentang bagaimana Anak tidak menjadi Stunting itu Anak menjadi Stunting itu Selain satu adalah Karena Asupan gizi Yang gagal tumbuh Itu karena Asupan gizi Yang kronis Di seribu hari Masa kehidupan Jadi dari mulai Nol Pada waktu Terbentuknya Janin Sampai Masa dua tahun Setelah Dilahirkan Nah Permasalahan yang ada Masalah gizi Masyarakat Yang memang harus Diedukasikan kepada Masyarakat Terutama kami Dalam masa pandemi COVID-19 ini Mengalami permasalahan Yang cukup berat Karena disitu Terjadi Stagnya Mobilisasi apapun Dan mulai ekonomi Dan sebagainya Sehingga Permasalahan Pangan Yang merupakan Sangat krusial Dalam kehidupan Itu menjadi Permasalahan yang Itu menjadi Berat sekali Kami sendiri Punya program Jadi kita Edukasi kepada Seluruh Sepuluh kesempatan Dan 93 desa Kepada kader kami Yang ada di PKK Kabupaten Pangandaran Sebanyak 9.016 Jiwa Tentunya Itu cukup lah Untuk menggerakkan Mobilisasi Tentang ketahanan pangan Disana kita lakukan Sosialisasi Tentang bagaimana Pangan itu Tanaman Apa Tanaman Yang ditanam Di halaman Rumah itu Baik sebagai Pengganti Beras Jadi Pangan Karbohidrat Pengganti beras Ada jagung Disana pak Kita kasih Kemudian juga Palawija Kemudian juga Ada toga Dan sebagainya Kita lakukan seperti itu Kemudian juga Untuk peningkatan Ekonomi Juga ada berbagai Kelompok dasar Wisma Yang telah melakukan Peningkatan ekonomi Dengan Menanam anggur pak Disana Menanam anggur juga Itu lepas Dari stunting Ada yang khusus Untuk penanganan stunting Jadi kami Lakukan edukasi Kepada seluruh Rumah yang ada Di warga masyarakat Itu harus memiliki Tanaman Kelor Yang dianggap bahwa Kelor itu Memiliki Unsur gizi yang tinggi Kemudian juga Murah dan Bisa tumbuh Dimana saja Apalagi di Kabupaten Pangandaran Sangat Betul ya Bu Ayi Di daerah kami ini Sangat Subur sekali Walaupun memiliki 91 km Panjang pantai Tapi juga ada Pegunungan Jadi disana Pangandaran Is very beautiful Ekstratis banget lah Pokoknya Kita Bapak berharap Datang ke Pangandaran Selain kami Juga punya program pak Nanti Kemudian juga Kita kerjasama Dengan Dinas Pertanian Ketahanan dan Kelautan Tentang Ini pak Pemberian tanaman Apa Pemberian bibit Bibit lele Yang di Yang diberikan Kepada masyarakat Dikelolanya Dengan cara Kita masukin Budik damber Budaya budi lele Dalam ember Dan disitu ada Kolaborasi antara Tanaman juga Disitu ada kangkung pak Boleh diatasnya Kemudian dibawahnya adalah Ada lele Jadi Itu mungkin Salah satu Apa Motivasi kami Untuk menumbuh Kembangkan Perekonomian Di masyarakat Keopetan Pangandaran Pasca pandemi Covid-19 Itu saja Kalau misalnya Ibu mulia sendiri Dari Apa Ibu selaku Ketua Pemgerak PKK Banyak itu Kasus Tanting di Jawa Barat Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau di Keopetan Pangandaran Untuk kemarin Pada tahun 2021 Itu hanya 1,3% Pak Bu Karena kami Saya bukan Saya sendiri Tentunya ada Kebijakan pemerintah Yang memang Luar biasa Dari Pak Bupati Bahwa Kita mendata Kader itu Mendata Pasien Bukan pasien Yang dikatakan Itu stunting Pak Dengan Upaya Kader Ataupun Kader PKK Bekerjasama Dengan Bidan Desa Yang sebagai Konsultannya Di sana Jadi untuk Dikatakan bahwa Anak itu Mengalami Stunting Atau tidak Itu setelah Lahir ya Karena kan kita Kalau penanganan Stunting Dengan Pencegahan Stunting Beda Kalau penanganan Stunting Seperti itu Kalau pencegahan Stunting Berarti kita Harus lakukan Seribu hari Pertama kehidupan Kalau pencegahan Stunting Di sana Yang sudah Dikatakan bahwa Itu Posisinya Masuk ke dalam Yang stunting Itu di data Kemudian dikasih 30 ribu per hari Dan dikelola Makanannya Oleh kader PKK Dan diberikan kepada Pasien Atau yang Yang kena Stunting Tersebut Baik itu Gizi buruk Gizi ringan Ataupun yang stunting Jadi Pemerintah Pak Upati Berharap bahwa Waktu itu Kita sebelum Pandemi COVID Itu dilakukan Kita pengen Pengadaran Ingin zero stunting Tapi begitu Adanya COVID-19 Masalah Menjadi Masalah Semuanya Jadi global Jadi akhirnya Tapi kami tetap berusaha Dan sekarang pun Seperti itu Ada juga Beberapa inovasi Yang dilakukan oleh Pemerintah Tentang Apa namanya itu Menyating gigi emas Disitu ada Bugija Jadi warga itu Dimintai Apa Kayak donatur Yang memberikan Gotong royong Seperti itu Kemudian memberikan Gizi Di dalam Permasalahan yang ada Di desa tersebut Lewat posyandu Diberikan makanan Kemudian ada Gemalur Yaitu gemar Makan telur Jadi dalam Setiap posyandu itu Dikasilah Asupan gizi Yang seimbang Di antaranya ada Gemar makan Ini program-program Dari pengairan Memang sudah cukup baik Ya Pak Tapi Program-program Dari pemerintah Yang memang Harus ada Sinergitas juga Pemerintah Kompeten Kota Ofisi Dan juga Dari pusat Tapi kita tahan dulu Bapak Karena kita harus Sudah pariwarat Lebih dahulu Jadi Bumisah Tetap bersama kami Dalam Tokyo Adhikari Kemalur Terima kasih Pemisah Anda Masih bersama kami Dalam Tokyo Adhikari Parlemen Dengan tema Indonesia Bebas Tanting Tadi Dr. Hasus Mendengar Program-program Memang telah Dijalankan Juga oleh Kabupaten Pangandaran Ini Seperti apa Pemerintah pusat Apakah memang Sudah Terkorelasi Juga Dengan program Pemerintah pusat Saya kira Apa yang disampaikan Bu Bupati Sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ini sudah sangat bagus Karena Kenapa saya katakan Sangat bagus Karena Pemerintah pusat ini Kan ada Lima pilar Gerakannya Pilar yang pertama Itu komitmen Bagaimana Pemerintah daerah Itu punya komitmen Yang baik Untuk percepatan Pemirat Stanting Dan Bu Ida Tadi Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Sudah sampaikan bahwa Komitmennya clear Hatinya PKK Jadi Kalau ada hatinya PKK Itu Saya tahu itu Apa lingkungannya Pasti rumah Pangan lestari jalan Jadi makanya tadi Ada gemar makan telur Pasti pelihara ayam Juga menjadi bagian Yang sering digalakkan Kemudian yang Pilar kedua itu Sebetulnya kita harus Melakukan edukasi Informasi Sehingga ketika kita Ada massive Information system Sebetulnya ini Bu Ida tadi Juga sudah sampaikan Bu Ijah juga sudah Sampaikan bahwa Ini tentang informasi Bagaimana Kita share informasi Melalui Bandung TV Ini kan Luar biasa juga Jadi ini Dibangun informasi Yang Bagus Dan Kemudian Yang ketiga itu Harus ada Konvergensi Konvergensi itu Program pemerintah itu Mengerucutkan Jadi Kalau di Pangandaran Tadi sudah Misalnya dinas pertaniannya Kemudian menggerakkan Petani-petani Untuk kemudian Ada kelor tadi Disampaikan Kemudian dinas peternakannya Kemudian Ada program Kemalur ya Kemalur makan telur Ya telur sendiri Bukan telur tetangga Belilah Jadi kemudian Ada juga Yang ke Berikutnya itu Pilar yang keempat Itu adalah Bagaimana Kita itu Melakukan Ketahanan pangan Jadi Supaya Kita Tersedia Sumber itu Tadi ini sudah Include di dalam Hatinya PKK Tadi ya Kemudian yang terakhir Pilar yang kelima Program pemerintah Melakukan Suatu pendataan Kemudian juga bisa Melakukan suatu inovasi Dan juga suatu Penelitian Ini penting sekali Nah kalau saya lihat Di Pangandaran Inovasinya sudah bagus Gotong royong Sejak Sebelum pandemi Yang mereka Yang akan menjadi Stunting Sudah dikasih Treatment Jadi Kasih 30 ribu Per hari Luar biasa Tapi selama 3 bulan Evaluasinya Ini bagus Selama 3 bulan Jadi Kalau saran saya Ibu besok Kita memberikan Treatment Minimal 6 bulan Jadi biar nanti Stuntingnya Teratasi Jadi saya kira Sangat Related Dengan 5 pilar Program yang Ada di pemerintah Oke tapi Permasalahan pak Karena kalau misalnya Di kota-kota besar Mungkin gampang pak Ngerisnya kan Untuk sosialisasi ini Namun yang memang Menjadi permasalahan Bagaimana dengan Pelosok-pelosok Ini seperti apa Bapak melihat Kendala atau juga Permasalahan di lapangan Iya Ya Pak Farhat ini Apa Melihat masalah Secara Secara real ya Secara real Itu betul sekali Bapak Kita ini Kesulitannya kan Edukasi Di tengah masyarakat Nah makanya Kemudian Pemerintah ini Dari BKBN Dan tim percepatan Pernah Stunting Itu membuat Program namanya Dasat Jadi dapur sehat Untuk mengatasi Stunting Nah ini Sebetulnya nanti Ada Bu Ija Ada Bu Ida ini Di sana ada Kampung KB Ada kampung keluarga berkualitas Kemudian bisa membentuk Dapur sehat Oke Nah ini ibu Mengeriung Ngeriung Ngeriung ya Kumpul ya Pak Kumpul Kalau bahasa Sundanya Apa itu Ngeriung ya Ngeriung ya Ngeriung ya Kemudian apa Nanti diskusi Tentang Apa baiknya Menyusun makanan Yang seimbang Kemudian dipraktekkan Kemudian diberikan juga Kepada Baduta Atau Balita Nah ini program Kita begitu Ini apa Learning by doing ya Jadi kita itu Belajar Sekaligus praktek Karena kalau tadi Apa Pertanyaan Teh Farhat kan Kalau di kota Edukasi gampang Maksudnya Mahasiswa Atau apa Kita terangkan Gizi seimbang Cepat ya Tapi kalau di desa Bagaimana Ya inilah caranya Misalkan Kelor Kelor kita Terangkan Kenapa Tidak pakai tomat Vitamin C nya Cukup dari kelor Karena ternyata Kelor Kadar vitamin C nya Lebih tinggi Daripada tomat Ya kenapa Tidak perlu Minum tablet Misalkan Asam folat Karena Kalau sudah Konsumsi kelor Juga kelor Mengandung Asam folat Tinggal di Evaluasi saja Kayak gitu Saya kira perlu Ya perlu Kita Edukasi Orang desa Di desa Desa kan Kalau teori Kan gak masuk Jadi harus langsung Di Indonesia kan Ini banyak Dari beragam suku Segala macam Agama Mereka Punya Kenyakinan Keyakinan Yang kadang Mindset nya Itu kadang Susah Untuk kita ubah Nah ini kan Perlu Treatment Tersendiri Untuk benar-benar Akhirnya Mereka bisa menerima Apa yang memang Diberikan oleh pemerintah Ya betul Sebagai contoh Di Indonesia Di Indonesia Timur Misalnya Ada wilayah Tertentu Seperti di NTT Itu kan Ada yang namanya Kalau disini Bahasa disini Mungkin Orang ngelamar Nikahan itu kan Pakai Apa ya Pakai Mahar Mahar Itu kan menjadi budaya Budaya yang Ketika dia Mau hamil Mau persiapan Bulan madu Justru sibuknya itu Maharnya Yang disiapkan Tidak menyiapkan Tadi gisi Ini kan budaya Nah ini kemudian Perlu kita edukasi Ayo sebagian Pemikirannya itu Menyiapkan keluarga Tidak hanya Memikirkan fokus Mahar yang justru Memberatkan Nanti punya utang Akhirnya membahani Keluarga yang baru Karena terjadi Hal seperti itu Ini edukasi Yang penting edukasi Ini kita berikan Kemudian juga begini Ada Contoh begini Ada kalau Pemahaman yang Ini mitos atau fakta Tapi ini mitos ya Misalkan Kalau makan telur itu Nanti Timbilan Matanya Jadi Apa namanya Nah itu bahasa sinia Timbilan Timbilan Atau ada bisul Kalau terlalu banyak Makan telur Nanti ada bisul Ini kita harus Kita Dari pangandaran Gemar makan telur Ini dibuktikan Apakah orang pangandaran Rame-rame bisul Jadi Jadi saya kira Ini contoh praktek-praktek Bagus kan gitu Jadi Jadi memang bisa Dibuktikan langsung Belajar sambil Berjalan gitu ya Ada juga Bisa orang hamil Suaminya Gak boleh Gak boleh Motong ayam Nanti kalau suaminya Motong ayam Anaknya lahir Lahirnya udah Bekasnya gitu Kayak gitu kan Orang hamil Banyak pantangan-pantangan Yang justru Sebetulnya itu Gizi yang penting Untuk Untuk pertumbuhan Bayi Dalam lahir Hal-hal seperti itulah Yang harus Ya kita buktikan aja Ya kita buktikan aja Orang hamil Makan ini Makan itu Nanti anaknya Sehat Oke Ini kan terkait dengan Pak Penanganan gizi Ketahanan pangan Dan juga penganan Atif ya Mungkin saya bisa ke Bu Ija Ibu Ija juga Mereka salah satu Ketua Panitia ya Bu ya Terkait lomba Yang akan diadakan Pada tanggal 2 Oktober 2022 Mendatang Nah ini seperti apa Lombanya apa Silahkan Ya terima kasih Mbak Parhat Jadi Lomba yang Diadakan Besok tanggal 2 Oktober Itu lomba Inovasi menu Berbasis pangan lokal Oke Ini Sebenarnya Tidak berdiri sendiri Ini adalah Program Komitmen PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Untuk Merespon Kondisi saat ini Bahwa Ketika Kita Pasca Pasca Pandemi Covid-19 Ada Social distancing Dan segala macam Tentunya ini Dampaknya itu Cukup luas Dan cukup lama Kedepan Benar Peningkatan Kemiskinan Juga penurunan Ekonomi Gitu kan Juga ada Lagi sekarang Fenomena tentang Perubahan geopolitik Oke Kemarin dirasakan Mungkin dengan adanya Minyak mahal Benar Itu tentunya Ini karena Ada Sumber Minyak Di Ukraina Minyak bunga matahari Yang tadinya Mengalahkan Apa Pasar Sivo nya Kelapa sawit Tapi sekarang Karena perang Jadi Kepala sawit Itu sendiri Yang menjadi Naik Lalu juga Ketiga juga Tentang Iklim Iklim Dan mungkin yang Paling parah Juga sekarang Alih fungsi Lahan Nah ini Tentunya Dalam Dalam ekspedisi Kondisi ekonomi Seperti ini Itu tentunya Harus Dicarikan Solusinya Di satu sisi Kita menghadapi Kondisi ekonomi Seperti ini Tapi kita juga Kadang-kadang Melupakan potensi Lingkungan Kekayaan alam Yang kita miliki Sekarang dengan Gaya hidup Hedon Kita tergantung Dengan Makanan-makanan Yang berbasis Sorghum Misalnya gitu kan Berbasis Gandum Seperti itu Padahal Ternyata Roti Yang dibuat Dari Ubi ungu Itu ternyata Lebih lezat Seperti itu Nah ini Tahap pertama Dari ekspedisi Trisakti itu Adalah Mengidentifikasi Jadi Kami Tim ini Ada eksplorasi Khususnya di Jawa Barat Ya Di lima Daerah Daerah Aliran sungai Kemarin Ada tim yang Mengadakan Eksplorasi Di sekitar Gunung Ciremei Di sekitar Gunung Pangrango Di sekitar Gunung Wayang Di sekitar Gunung Papahan Dayan Dan di sekitar Gunung Galunggung Nah Dari situ Ternyata Ditemukan Pohon-pohon endemik Ya Yang ketika Dibudidayakan Dan kita juga Akan Bikinkan Kebun Cabang Ya kan Itu bisa Menjadi Dipersifikasi Makanan Sebagai Pengganti Beras Ya Disitu nanti akan Ditanam Bahan Apa Sumber-sumber Karbo Bahan Bahan Pangan Yang sumber-sumber Karbo hidup Nanti kita akan Tanam disitu Dan kita akan Sosialisasikan Kemasrakat Itu yang pertama Lalu selanjutnya Juga Ini Untuk Apa Ini Untuk Tadi Memenuhi Ketahanan Pangan Keluarga Karena tadi Untuk penanganan Stunting itu sendiri Tadi saya bicara Bapak sampaikan Ibu Ida juga Sampaikan Bahwa faktor Pertama Kegagalan Kesehatan Itu yang dinamakan Stunting itu Karena kan Gigi yang buruk Kita berusaha Menggali Potensi alam Kembali lagi Kebudayaan Nenek moyang kita Bahwa Kita Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Memiliki Ciri khas Kuliner Nusantara Ya Kami malah Memiliki Warisan ya Dari Bung Karno Itu sendiri Dengan Buku resep Mustika rasa Nah Lomba besok Dari hasil Identifikasi Eksplorasi Pohon-pohon Endemik Dan Tanaman pangan Yang kami Identifikasi Dari Kabupaten Kota Kita support Untuk menjadi Kebijakan-kebijakan Daerah Tanaman-tanaman Sumber Yang endemik Mungkin banyak Ya Seperti Pohon Yang Pengganti Karbohidrat Seperti Singkong Sukun Talas Ubijalar Hanjeli Seperti itu Nah itu Ada 10 Kalau yang Kita akan Tanam di Pohon Apa Di kebun DPC itu Minimal 10 Seperti itu Nah lomba Masak ini Sendiri Itu kan Mengenalkan Kembali Tadi Kuliner-kuliner Apa Peninggalan Nenek moyang Yang berbasis Pangan lokal Tapi dengan Inovasi Dan modifikasi Sehingga Bukan hanya Bergiji Seimbang Tapi enak Dimakan Seperti itu Kan ada juga Yang Kenapa Masyarakat Tidak tertarik Memang tahu Itu bergiji Seimbang Tapi kan Kalau tidak Enak dimakan Juga tidak Menarik Seperti itu Nah ini Dari sini Dari lomba Yang besok Akan kita Adakan Itu diharapkan Muncul menu-menu Yang terutama Bisa menarik Anak-anak muda Yang tidak tahu Sebenarnya Makanan di lingkungannya Itu enak Dan banyak Dan kaya Seperti itu Karena memang Sama ini kan Masyarakat mungkin Hanya terpatok Dengan beras Beras Jagung Singkong Yang memang Bisa diolah Padahal masih Banyak sebenarnya Indonesia Dengan kekayaan Pangan Kekayaan Tumbuhan Yang sangat Fantastis Ini kan Sebenarnya Bisa diolah Untuk menjadi Panganan alternatif Yang memang Bisa dipergunakan Nah ini kan Sosialisasi ini Dan tidak mahal Dan tidak mahal Bagusnya Bu Icah ini kan Apa ya Menemukan Untuk mengidentifikasi Makanan-makanan lokal Yang sering diabaikan Tidak mahal Kemudian Diangkatlah Di blow up Nah supaya orang tidak Wah ini kalau gak makan beras Gak kenyang Kalau gak makan roti Ini kan Tadi saya setuju sekali Kan gandum itu Kita impor Iya benar Apalagi Apalagi Padahal ada ya Iya lah Itu Apa Ubi ungu kan Iya Ubi ungu Untuk saat ini Sudah mulai Lebih dikenal oleh Masyarakat Karena memang Banyak juga yang Cilembu Cilembu Karbohidrat banget Manis pulen Nah ini siapa aja Bu Sasarannya Apakah Untuk masyarakat umum Yang mengikuti lomba tersebut Atau seperti apa Caratnya adakah Bu Gini teh Itu tadi saya baru Berbicara tentang Makanan untuk orang dewasa Oke Bayinya belum Nah bayinya belum Ini juga kita Apa namanya Mengadakan lomba Untuk makanan baduta Di bawah Dua tahun Nah ini yang berbasis Pangan lokal Jadi Selama ini kan Ibu-ibunya Apalagi yang Mahmud-mahmud gitu kan Mamah muda ini Itu kan lebih seneng Makanan saset Untuk bayi Seperti itu Padahal Nenek moyang kita Ya Dari zaman dulu tuh Dari alam sekitarnya Mungkin dengan Pisang Dikrok Seperti itu Ya kan Itu vitamin C C-nya itu bagus sekali Nah Asal jangan diberikan Sebelum usia 6 bulan Ya Sebelum usia 6 bulan Ya kan dulu Simbok saya Mama saya itu kan Apa Umur 2 hari Di 3 hari Langsung Itu gak boleh Berkenaannya Belum siap 6 bulan Ya Ya seperti Jadi ini ada makanan Baduta Tadi saya juga bicara Sama Bapak Oh ini udah Di Apa Disosialisasikan Di seluruh Indonesia Ya Bapak Pada hari Minggu Pada hari Minggu Tanggal 18 September Mengadakan Lomba di Seluruh kabupaten Kota Luar biasa Ini jadi Ada rangkaian acara Ya Dari ekspedisi Trisakti itu Ada Sudah Eksplorasi Dengan pendakian Lalu ada Lomba Tingkat kabupaten Cabangnya Untuk Memunculkan Menu-menu lokal Tapi yang sudah Dimodifikasi Jadi Kalau Teteh besok Tempatnya di Kiara Arta Ya Pak Kalau Pak Kepala besok Kesana Untuk mendapatkan Susi Susi Yang Apa namanya Makanan Jepang Itu Itu Mungkin dibungkusnya Bukan oleh nori Tapi oleh daun singkong Seperti itu Dan ikannya Mungkin bukan Bukan ikan salmon Tapi jair nila Kan seperti itu Dan itu lezat loh Teteh Seperti itu Oke Jadi memang Makanan-makanan Kekinian Tapi Memang diolahnya Dari produk-produk Lokal Yang mungkin bisa dicari Atau bisa kita dapatkan Di halaman kita sendiri Dan orang sering tersat ya Jadi ini Ngomentari tentang makannya Ikan itu Jauh lebih berlipat-lipat bagus Dibandingkan daging Ya Karena ikan mengandung DHA Omega 3 Yang dipentingkan Untuk kecerdasan otak bayi Dan juga untuk ibu hamil Tetapi kalau daging itu Kan mengandung lemak jenuh Yang justru Sering membuat masalah Apalagi orang dewasa Makanya kalau Sekarang ini kadang-kadang Anak-anak itu Terus Bentar-bentar Cilok Cilok Terus yang dikejar itu Yang dikejar itu yang produk dari daging Tetapi cukup mahal Nah saran saya Sudahlah produk ikan Seperti saran Bu Hijah ini tadi Sudah bagus Ikan mas Ikan nila Ikan lele Ikan kembung aja Kan harganya murah sekali Sudah keren banget Tapi memang Kalau bagaimana cara pengolahan Ini kan kadang-kadang Memang masyarakat Masih Belum berani Untuk mengeksplor Apa yang memang Gampang Ada di sekeliling kita Berbicara tentang tadi Teh Farhat bilang Generasi micin Ini kita justru Ingin menghilangkan itu Kita yang Kita targetkan adalah Generasi Mas Indonesia Jadi masakannya Tidak ada micinnya Tidak boleh disaratkan Kalau tadi Teh Farhat Persaratannya apa Salah satu yang tidak boleh Itu adalah Penyedap rasa Dan pewarna yang Tidak Karena ketika kita memasak Dengan bumbu yang seimbang Bagus dan higienis Itu ternyata lebih enak Daripada dikasih micin Teh Oke Iya Inilah mungkin Apalagi beberapa tahun ke depan Kita akan Ada ledakan Usia muda juga Pak Jadi memang Ini merupakan saatnya Untuk Indonesia bisa Lebih bangkit lagi Lebih maju lagi Untuk benar-benar bisa menghadapi Persaingan dunia global Nah Dimulainya kan ini Dari tingkat yang paling bawah Grassroot ya Pak Sampai akhirnya nanti kayak ini Nah Bapak melihat seperti apa nih Pak Usaha-usaha yang memang Tadi dilakukan juga Oleh Kabupaten Kota Provinsi Apakah sudah sejalan Dengan apa yang memang telah Diprogramakan juga oleh Pemerintah Pusat Ya saya kira Betul apa kata Teh Farad ya Bahwa sekarang ini Generasi muda kita ini Jumlahnya kan relatif lebih besar Dibandingkan yang balita Dibandingkan dengan yang tua Jadi tengah ini agak mengelembung Sehingga ini hati-hati juga Karena Pak Orang-orang muda ini kan Masih produktif Produktif untuk hamil Masa saya Ya hamil yang melahirkan Hamil yang melahirkan Kalau seandainya Mereka ini tidak disiapkan Dari sekarang Dari tingkat grassroot ini Diajari Bagaimana kalau dia hamil Mengurus kehamilannya bagaimana Kalau dia punya balita Mengurus balitanya bagaimana Maka dia akan melahirkan Generasi yang berbahaya Tadi kalau Apa Bu Ija kan Sampaikan bahwa Kita memasuki generasi emas kan Di tahun 2045 Karena Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka Siapa yang mengisi Indonesia emas itu adalah Yang ini Tahun-tahun ini Bayi balitanya dilahirkan Tahun-tahun ini kan Besok Dia usia-usia 20-25 Mewarnai di tahun Indonesia emas ya Makanya Kita ini kan Kalau Bung Karno kan bilang Kalau ada Sepuluh orang tua Seribu orang tua Maka kita ini bisa Mencabut semeru Seakar-akarnya Tapi kalau ada Sepuluh anak muda Bisa mengguncangkan dunia Maksudnya ini Menyiapkan Bagaimana Generasi muda yang bisa Mengguncangkan dunia Harus berkualitas betul Tidak stunting Tidak stunting Nah inilah Kami melihatnya Bahwa mempersiapkan Tadi Mama-mama muda Keluarga muda Istilahnya Bu Ija ini Mahmud Mahmud Tapi bukan Kelamud Kelama muda Ini kan penting sekali Ini Bahasa yang menarik Mama muda itu Kalau orang-orang seperti saya Itu kan Generasi baby boom Jadi Itu kan Sering kehabisan Apa ya Kehabisan kosa kata Untuk berkomunikasi Dengan remaja Kadang-kadang mereka Mereka emang Istilah-istilahnya pun Ini apa ya Iya Tertentu ya Mungkin apa ya Teh Farad masih muda lah Masih bisa nyambung gitu Kalau seperti saya Ya sudah Generasi Kesana Oke Nanti kita Melihat Bagaimana Persiapan-persiapan Kita untuk Menghadapi Kedepannya Agar generasi Muda Indonesia Lebih Maju lagi Pak Atau juga bisa Lebih bersaing lagi Dengan negara-negara lainnya Contohnya juga dengan Perlombaan-perlombaan Yang memang akan Dilaksanakan ya Ibu Jadi kita Cedepan Lebih dahulu Jadi Pemisah Tetaplah bersama kami Dalam talk show Adikaria Parlemen Anda masih bersama Saya Farah Puntas Dalam talk show Adikaria Parlemen Persembahan Humas DPR Repubisi Jawa Barat Langsung saja Pemisah ini Terkait dengan Tema kita Dalam kesempatan kali ini Indonesia Bebas Tantik Tadi Ibu Persiapan-persiapan Sudah mulai Dilakukan Bapak dan juga Ibu Bagaimana kita Akhirnya Indonesia Bisa Menghadirkan Generasi Emas Pada 20 tahun ke depan Tentu saja Mulai Tadi seperti Bapak bilang Bayi-bayinya harus Diperhatikan Bayi-bayi Bayi-bayi ini harus Diperhatikan Dari kehidupan Nol sampai Seribu hari kehidupan Kalau misalnya Dari Kaupaten Pangandaran Ini Apa usaha yang Dilakukan oleh tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Untuk benar Mempersiapkan Ibu-ibu muda Agar nantinya Bisa Melahirkan Generasi Emas Indonesia Terima kasih Terima kasih Atas kesempatannya Saya punya Harapan Pak ya Jadi karena Perempuan itu Merupakan rahim Pradaban Dan Setiap Perempuan Yang diberikan Kesempatan Untuk melahirkan Tentunya Akan melahirkan Putra-putri bangsa Kemudian juga Seorang anak itu Akan dilahirkan Dari seorang Rahim perempuan Dan dia tidak bisa Memilih dari Rahim siapa Dia dilahirkan Nah dalam kesempatan Yang berbagai ini Peran kami Sebagai Ketua tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Yang Mengupayakan Tentang Kesejahteraan Keluarga Tentunya Banyak Motivasi Yang kami lakukan Diantaranya adalah Di dalam Pogja 1 Pak ada pekerjaan Yang tentang Pelayanan Namanya Pencatatan Calon pengantin Kita Berkolaborasi Dengan Dengan Kemenag Jadi disitu Calon pengantin itu Dikasikan edukasi Tentang bagaimana Menjalin Rumah tangga Melakukan Persiapan rumah tangga Yang baik Kemudian juga Kami hadir disana Pogja 4 Masalah kesehatan Bagaimana Reproduksi Yang memang harus Dipersiapkan Sedemikian rupa Sehingga kalau nanti Calon pengantin itu Sudah siap Melakukan Kok melakukan Menikah ya punya Menikah Artinya sudah siap Memadu Siap hamil Fungsinya sehat Fungsinya Kemudian juga Di antaranya Ada pemberian Vitamin Bukan vitamin FA ya Pak Ya Tablet tambah darah Supaya Kondisi rahimnya Juga sehat Seperti itu Dan banyak juga Edukasi-edukasi Yang lain Yang kita lakukan Untuk Mencapai Apa Masa Lonjakan penduduk Yang luar biasa Nanti pada tahun 2045 Yang tadi Bapak Dokter Hasel Wardoyo Katakan Sepenuhnya Tentang seperti itu Bahwa kami Dari PKK Kabupaten Pangandaran Karena satu Juga tadi Bicara tentang Masalah gizi Pak Kami ini kan Memiliki 91 km Pantai-pantai Jadi Ikan Kayaknya ikannya Gak jadi masalah Pak Jadi Berlimpah Alhamdulillah Dan itu mungkin Salah satu Karena saya juga Ketua Apa Ini ya Pak Bunda Bukan Bukan Fori kan Bunda Fori kan Artinya Kami juga harus Mengedukasi Kepada Masyarakat Ataupun Terutama Sasarannya Dalam balita Pak Kita lakukan Kunjungan Ke TK Ke PAUD Untuk Memberikan Makanan Yang Produknya Dari Ikan Kayak Snugget Ikan Jadi Mereka kan Senangnya Pak Makanan Yang Memang Beginian Akhirnya Kita Olah Seperti itu Dan Bekerjasama Dengan Dinas Perikanan Kelautan Dan Ketahanan Pangan Nah Kita lakukan Seperti itu Itu Ada 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 gerakan Masyarakat Yang Untuk Hidup Sehat Juga Dengan Dinas Kesehatan Juga Jadi Alhamdulillah Seluruh SKPD Yang Ada Di Kabupaten Pangandaran Sangat Men-support Kami Sebagai Gerakan PKK Di Kabupaten Pangandaran Jadi Saya Tidak Menjadi Orang Yang Terhebat Minimal Saya Melaksanakan Tugas Yang Bapak 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 Jadi Harus Bangkitkan Semangat Untuk Menjadikan Indonesia Memiliki Putra-putri Bangsa Yang Potensial Dan Memang Luar biasa Seperti itu Ini memang Harus Didorong Juga Kalau kita Punya Bu Ida Ini 100 Selesai Beliau Yang Gerakannya Ini Dan Ada Bu Ida Yang Anggota Legislatif Tapi Pemikirannya Kan Untuk Rakyat Dan Yang Dipikirkan Termasuk Yang Masih Ada Dalam Kandungan Karena Ada Orang Yang Dipikirkan Cuman Yang Sudah Dewasa Dewasa Tapi Kalau Seperti Bu Ija Kan Visioner Bagaimana Sebelum Amel Sudah Dipikirkan Bu Ida Sebelum Amel Warganya Sudah Dipikirkan Ini Kembali Bu Ija Nanti Tanggal 2 Ini Seperti Apa Bila Mungkin Dari Pemirsa Bandung TV Ada Juga Bergabung Tanggal 2 Nah Ini Seperti Apa Ada Syarat Bayar Ini Teh Tadi Kan Baru Kita Expose Tentang Lomba Masaknya Ini Ada Satu Lomba Masak Dan Makan Bersama Masyarakat Nah Itu Kayaknya Jadi Nanti Ini Kan Cep Cep Pemasak Pemasak Pesertanya Ini Kan Juara Juara Di Kabupaten Kota Juara Satu Dua Dan Tiga Tentunya Ini Menunya Udah Menu Juara Yang Masak Juga Juara Dan Kandungan Gizinya Juga Juara Seperti Itu Nah Dari Hasil Olahan Tadi Itu Sengaja Kami Instruksikan Untuk Membawa Bahan Yang Lebih Banyak Sehingga Kami Nanti Akan Menyiapkan Makanan Hasil Olahan Dari Lomba Itu Sekitar Seribu Porsi Seribu Porsi Untuk Masyarakat Umum Dan Juga Kita Akan Menyiapkan Konsumsi Tambahan Yang Disiapkan Oleh Panitia Itu Sekitar 5.000 Jadi Mungkin Nanti Akan Ada 6.000 Porsi Makanan Tapi Yang Disiapkan Juga Sama Ada Relevansinya Dengan Hasil Olahan Non Beras Tidak Bayar Gratis Di Kiara Arta Mulai Dari Jam 8 Di Sana Nanti Kita Akan Kan Tadi Kata Bapak Stunting Itu Kan Faktor Utamanya Juga Bukan Hanya Gigi Tapi Harus Happy Kita Happy Bersama Mental Health Jadi Teman-teman Milenial Terutama Yang Sebelum Persiapan Menikah Disamping Harus Siap Juga Fisiknya Juga Siap Juga Mentalnya Jadi Target Juara Jawa Barat Itu kan Lahir Dan Batin Benar Bapak Melihat Seperti Apa Ini Akan Adakah Program Atau Akan Dijalankan Pemerintah Pusat Untuk Benar Benar Bisa Mencapai Target Yang Memang Telah Ditetapkan Juga Presiden Joko Widodo Ya Memang Program Yang Kita Gerakkan Ini Semua Kabupaten Kota Provinsi Ini Harus Apa Ya Convergen Juga Harus Punya Komitmen Yang Tinggi Dan Di Pemerintah Itu kan Ada Eksekutif Ada Legislatif Ada Yudikatif Ini Bu Ija Ini kan Bagian Dari Legislatif Yang Luar Biasa Ketika Komitmennya Legislatif Seperti Bu Ija Kemudian Eksekutifnya Seperti Bu Ida Ini kan Beliau ini kan PKK ya PKK Suaminya kan Bupati Jadi Kalau Bupatinya Bintang 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 Bisa Menggerakkan Pak Bupati Mempengaruhi Ini Kalau menurut saya Menjadi Suatu Komitmen Komitmen Yang Bagus Sekali Karena Ini Pelaksanaan Di tingkat Crash Runt Tingkat Bawah Jadi Apa Yang Dilapkan Bu Ija Real Bahwa Ini Mendatangkan Orang Disuruh Mencicipi Makanan Bahwa Makanan Tanpa Olahan Produk asing Masyarakat Harus tahu Apapun Itu Bukan Hanya Makanan Kekinian Tapi Kalau Diolah Dengan Organik Ini Memang Bisa Menghasilkan Yang Untuk Gizi Yang Lebih Baik Lagi Sebelum Kita Closing Mungkin Dari Bapak Ibu Silahkan Dari Buk Ija Terlebih Dahulu Apa Yang Disampaikan Dari Masyarakat Assalamualaikum Jadi Dari kami Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Dalam Acara Talkshow Temu Bicara Tentang Indonesia Bebas Stunting Ini Ini adalah Salah satu Pembicaraan Yang sangat Menggugah Kita Untuk Memperbaiki Diri Pak Bagaimanapun Kita akan Mengalami Bonus Demografi Tentunya Persiapan Untuk Apa Untuk Menjadikan Mencetak Putra Putri Bangsa Yang punya Potensi Itu Saatnya Mungkin Sekarang Seperti itu Jadi Kami Sangat Berterima kasih Kepada Ketua BKK BN Pusat Yang Selalu Men-support Kami Lewat Dinas KB P3A Karena Itulah Dinas Yang Turun Langsung Ke Gas Route Dan Memang Dinas KB Ini Bukan Hanya Masalah Tentang Reproduksi Saja Tapi Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Juga Diperhatikan Seperti itu Itu Saja Mungkin Terima kasih Kemudian Juga Untuk Ketua DPD PDI PI Jawa Barat Yang Melakukan Acara Ini Dengan Apa Eks Ekspedisi Ekspedisi Trisakti Sangat Luar Biasa Kami Bangga Sebagai Kader PDI Semangat Berjuang Untuk Memberikan Kesejahteraan Kepada Masyarakat Yang Ada Di Jawa Barat Terima kasih Bila Hidupik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Semua Warga Jawa Barat Mudah-mudahan Dengan Adanya Kami Bertiga Bapak Terutama Luar biasa Bapak Sudah menyempatkan Untuk hadir Menyapa Warga Jawa Barat Nah Juga Teteh Saya panggil Teteh Teteh Terima kasih Sudah Mentransfer Energi Yang Positif Untuk Seluruh Warga Jawa Barat Mudah-mudahan Ini juga Menjadi Sesuatu Output Yang positif Untuk Jawa Barat Kami Mungkin Menghimbau Dan doakan Kami tetap Amanah Tentunya Dalam Semua Stakeholder Bahwa Untuk Memujudkan Indonesia Emas Di 2045 Nanti Ini Tentunya Tidak Berdiri Sendiri Bukan Hanya Tugasnya BKKBN Bukan Hanya Tugasnya Ibu PKK Bukan Hanya Tugasnya Dinas Kesehatan Tapi Ini Adalah Sinergitas Seluruh Liding Sektor Ini Yang Selama Ini Memang Harus Kita Pikirkan Dan Harus Kita Support Semoga Apa Yang Menjadi Terutama Target Target Pembangunan Jawa Barat Pada Khusususnya Dan Indonesia Pada Umumnya Yang Sudah Dicanangkan Melalui Nawacitanya Pak Presiden Joko Bisa Terimplementasikan Dengan Baik Dan Dirasakan Oleh Masyarakat Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Inja Silahkan Ya Teh Farhat Saya Pernah Dikritik Sama Orang Saya Pernah Lekas Saya Dikritik Pak Jangan Hanya Bicara Tentang Ideologi Kami Itu Orang Miskin Bicara Sesuap Nasi Hari Ini Kalau Menurut saya Saya Mendengar Bahwa Jawa Barat Teman Taman Anggota Parlemen Bu Icah Ini Dan juga Bu Ida Bicara Ideologi Tapi Menghadirkan Perbaikan Gisi Jadi Bagaimana Mengimplementasikan Ideologi Kemandirian Pangan Berdikari Dalam Bidang Ekonomi Itu Kemudian Bisa Terimplementasi Untuk Perbaikan Gisi Saya kira Terjawab Ini Pertanyaan Waktu saya Ditanya-tanya Ayo Pak Bicara Jangan Bicara Ideologi Bicara Sesuap Nasi Ini contoh Jawa Barat Luar biasa Dari Ideologi Kemandirian Bicara 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 45 Mendatang Tentu saja Saya ingin Ingatkan sekali lagi Jangan lupa Datang ke Kiara Arta Kiara Arta Tanggal 2 Hari Minggu Kita makan bersama Gratis Dengan menu yang Mengandung Karbohidrat Dan bergiji Berprotein Seimbang Juga disana Ada makanan bayi Oke disiapkan 6 ribu porsi 6 ribu porsi Untuk Warga Bandung Dan sekitarnya Oke Untuk masyarakat umum Datang Gratis Yang penting Terima kasih Dr. Hansel Dan juga Ibu Ija Dan Ibu Ida Telah berbagi informasi Terima kasih juga Pemisah Atas perhatian Dari Anda Selama 1 jam Kebelakang Air kata Saya Farah Pumtas Mewakili seluruh Kerabat kerja Petugas Pamit Tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum